Intro Sungai Amazon dikenal sebagai tempat misterius yang menyimpan keanekaragaman flora dan fauna Kira-kira apa saja ya hewan yang hidup di sungai Amazon Yuk simak daftaran lengkapnya berikut ini Inilah 8 hewan yang mengerikan di sungai Amazon Simak videonya, putar intronya Intro Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres Tak ada yang menandingi pada terinyahnya dan kelezatannya Nomor 1 Buaya Black Cayman Hewan yang hidup di sungai Amazon yang pertama adalah Buaya Black Cayman Ini adalah sejenis buaya besar yang tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 5 meter Black Cayman merupakan predator yang biasanya memangsa burung, ikan, reptil, dan mamalia lain Gerakannya yang lambat dan penuh kehatian-kehatian Membuat korbannya sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang terancam Sayangnya hewan ini banyak diburu untuk diambil kulitnya Populasinya yang terancam membuat hewan yang memiliki nama latin Melanosuscus niger ini masuk dalam spesies yang dilindungi Nomor 2 Ikan Arapaima Ada ikan karnipora besar yang bernama Arapaima yang tubuhnya bisa tumbuh hingga 3 meter Dan berat sekitar 90 kg Bantuknya seperti ikan arwana Namun ikan Arapaima lebih kecil untuk bagian tubuh depan Dan memiliki ciri khas pada bagian sisik yang berwarna hitam kehijauan Ikan ini memakan ikan-ikan kecil, krustasea, dan hewan darat yang mendekat ke area sungai Kelangkaan juga mengancam ikan Arapaima Karena banyak diburu orang untuk diambil bagian lidahnya Yang dipercaya bisa jeda Dijadikan obat Sebelumnya penangkapan ikan ini diperbolehkan oleh pemerintah dengan aturan tertentu Namun kini jumlahnya terus berkurang karena eksploitasi yang berlebihan Nomor 3. Belut listrik Meskipun namanya belut listrik Namun sebenarnya jenis hewan ini adalah ikan pisau Area sungai berlumpur serta bagian sungai dengan arus tenang Menjadi titik lokasi ditemukannya hewan ini Hati-hati ya, sebab siapa saja yang mengancam keberadaan belut listrik Bakal merasakan sengatan listrik dengan polta serendah hingga tinggi Kemampuannya untuk menyengat juga digunakan untuk memburu mangsanya Yani hewan-hewan impertebrata, mamalia kecil, dan ikan Warna dari belut listrik Amazon adalah abu-abu tua Dengan sedikit corak warna kecoklatan pada bagian punggung Dan kuning atau jingga pada bagian belut Panjangnya bisa mencapai 2 meter lho Nomor 4. Lumba-lumba air tawar Jika di Indonesia ada pesut air tawar di sungai Mahakam di Kalimantan Maka di Amazon kamu bisa menemukan mamalia lain Yakni lumba-lumba air tawar Hewan yang hidup di sungai Amazon ini memiliki nama latin Inia geofrancis Dan terdapat 3 subspesies lain Beratnya bisa menyentuh angka 185 kg Dan panjang lebih dari 2,5 meter Oniknya warna merah muda menghiasi tubuh bagian bawah lumba-lumba ini Keberadaannya seringkali muncul pada bagian cekungan sungai Amazon Jenis hewan yang dimangsanya cukup variatif Mulai dari kepiting, aneka ikan, hingga penyu sungai Nomor 5. Berang-berang raksasa Salah satu hewan yang hidup di sungai Amazon ini Hidup berkelompok dengan anggota 3-8 ekor Dan sangat suka berada di pinggiran sungai Mereka biasa beraktifitas di siang hari Memangsa hewan apa saja yang ada di sekitar sungai Seperti ikan, ular, kepiting, kura-kura, dan hewan lainnya Populasinya yang terus berkurang juga membuatnya masuk ke dalam daftar hewan yang terancam puna Nomor 6. Anakonda hijau Detil corak dan warna dari anakonda hijau cukup unik Dimana seluruh tubuhnya berwarna hijau botol dengan tutul hitam Dan garis berwarna kuning atau jingga di bagian kepalanya Meskipun pergerakannya lambat di darat Namun jangan remehkan kecepatannya saat berada di dalam air Predator ini memangsa pemulihan lain Juga burung, ikan, dan reptil sekitar Amazon Nomor 7. Ikan Piranha Kalau hewan yang satu ini sudah memiliki nama yang populer Dan seolah menjadi ikan dari kategori hewan yang hidup di sungai Amazon Piranha adalah ikan air tawar yang habitatnya memang di perairan Amerika Selatan Termasuk di sepanjang sungai Amazon Banyak orang percaya bahwa siapa saja yang masuk ke sungai Amazon Mereka pasti bakal mendapat serangan pertama dari Piranha Keganasan Piranha bisa dilihat dari gigi-gigi tajamnya Yang mampu menyobek bahkan memotong bagian tubuh mangsanya Beberapa kasus penyerangan Piranha sebagai hewan Omnipora yang brutal tercatat Bahkan menimbulkan kematian manusia Nomor 8. Ikan Pacu Hewan yang hidup di sungai Amazon yang terakhir adalah ikan pacu Berbeda dengan Piranha yang memiliki gigi runcing dan tajam Gigi ikan pacu justru sekilas nampas seperti gigi manusia Padahal keduanya masih dalam satu turunan jenis ikan yang sama loh Ikan pacu adalah ikan Omnipora yang lebih banyak memakan tumbuhan daripada daging hewan lain Panjang tubuhnya bisa lebih dari 1 meter Dengan pertumbuhan bobot maksimal lebih dari 40 kg Dengan keunikan tersebut Hewan ini terkadang ditangkap sebagai ikan yang dipelihara di dalam akwarium Sebagai kembaran Piranha yang lebih jinak Nah jadi itulah 8 hewan yang mengerikan di sungai Amazon Dan jangan lupa subscribe dan berlangganan Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel saya ini juga Jangan lupa follow akun instagram saya Admozaki5828 Dan seperti biasa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!